Tinggal dipotong satu ukuran satu senti. Sementara itu saya mau cincang bawang putih, namanya juga garlic bread. Jadi kita udah lihat susu dijadikan dulu dulu susu ini. Sama temen. Iya. Biasanya kalau yang namanya susu itu suka dibikin makanan yang manis-manis ya. Dibikin kue, dibikin dessert, puding. Nah, kali ini susunya mau kita bikin sup krim jagung. Iya. Mumpung cuaca di sini lagi dingin. Hujan soalnya. Jadi kita bikinnya yang anget-anget aja ya. Iya. Nah, untuk menemani sup krim jagung ini juga mau kita buatkan garlic bread. Garlic bread itu roti bawang putih. Oh, gitu? Iya, caranya seperti ini. Ini kita pakai roti baguette. Iya. Saya tunjukin terus nanti Lucy yang potong ya. Boleh. Kita potong seperti ini ya. Tipis atau tebal? Kita potongnya ukurannya sedeng ya. Gimana kalau kita potong ketebalannya kurang lebih satu senti. Satu senti ya? Iya. Seperti ini. Bisa nggak Lucy? Boleh, boleh. Bisa ya. Bentar ya. Saya potong dua dulu. Pisaunya pakai yang shredded ya. Kalau pakai pisau biasa ini nggak bakal bagus. Iya, iya. Jadi kita pakai pisau yang bergerigi. Tinggal dipotong satu ukuran satu senti. Sementara itu? Saya mau cincang bawang putih. Namanya juga garlic bread. Roti bawang putih. Jadi bawang putihnya harus kerasa. Ya, di sini bawang putihnya well tiga aja. Ini kalau satu roti gini, bawang putihnya tiga ya? Iya, bawang putihnya sih terserah seberapa kamu mau rasa bawang putihnya. Iya. Ini tiga agak banyak ya. Jadi nanti bakal kerasa banget bawang putihnya. Iya. Ini kita cincang bawang putihnya. Terus kalau udah dicincang. Ini mau kita campur dengan margarin atau butter. Taruh seperti ini. Kita campur dengan margarin. Dua sendok makan. Oke ini diaduk, tolong Lucy. Sama kita tambahkan parsley cincang. Kalau ada oregano, bisa pakai oregano. Kalau ada herbs, bisa ditambahkan macam-macam herbs. Nah ini parsley cincangnya juga masuk. Aduk lagi? Aduk lagi, please. Iya. Diaduk-aduk. Baru nanti saya minta tolong kamu parutin kejunya ya, Lucy ya. Keju. Kita pakai keju apa ya? Ini kita pakai cheddar. Cuman kalau pemirsa ada keju parmesan, lebih enak pakai parmesan. Dan sekarang yang adonannya ini mau kita oles. Di atas roti yang tadi sudah dipotong-potong sama Lucy. Iya, tinggal diambil rotinya terus kita oles seperti ini nih. Nah ini udah ada rasa garliknya. Nah kalau yang sudah diolesi, itu nanti tinggal kita sprinkle sama keju atasnya. Seperti ini. Nah makanya kejunya juga boleh pakai keju parmesan. Di sana. Iya. Dan ini kita panggang di oven sampai dia mulai kecoklatan. Waktunya enggak lama, kurang lebih 15 menit. Kita masukkan oven. Kita masukkan oven. Kita yang seneng. Wewantunya engram. Kita masukkan oven. Kita masukkan oven.